assalamualaikum kita baru masuk di gedok olahraga pca ya nggak jauh dari rumah cuma sepuluh menit jalan kaki ya ini aku lagi nonton keponakan aku main pusar pertandingan lawan SD Teluk Bayur ya ini mainnya jam 1 siang jadi di dalam ruangan ini agak begitu-begitu gelap gitu ya nggak terlalu terang jadi mohon di malumi disini rame nah ternyata tempat duduknya udah penuh sama para penonton ini aku buat pakai suara aku sendiri karena disini suaranya sangat berisik ya jadi aku harus buat suara lagi nah ini semangat nih emak-emaknya pada heboh ya rame kalau udah mau gol bolanya tuh teriak teriak gitu ya lebih isteris dari pemain ya begitulah emak-emak kalau udah nonton ya apalagi yang ditonton tuh anaknya yang lagi main ya yang lagi bertanding ya Allah pokoknya satu lapangan tuh suara emak-emak semua ya lucu kan emak-emak kalau udah ngumpul rame nya satu kampung kan nah ini pada tegang nih para penonton jadi aku nih berdiri di belakang orang karena banyak udah penuh tempat duduknya ya jadi aku nggak mau harus berdiri sambil ke kiri dan ke kanan nontonnya nah ini yang main anak SD yang kelas 6 dari biatan lempake ya kecamatan biatan ya lokasinya di lempake bertanding ke tanjung redep berau nah mereka ini sering ikut pertandingan ke tanjung redep ya gurunya kreatif muridnya juga kreatif jadi anak-anak murid itu harus dikasih estera kulikuler ya biar tambah semangat nggak belajar mulu ya jadi biar ada penyemangatnya ya harus diseling dengan pertandingan-pertandingan gitu ya entah olahraga atau nyanyi atau apa aja gitu ya jadi anak-anak itu nggak fokus belajar terus nggak stres jadi anak-anak itu senang suatu kebanggaan gitu kan kalau punya prestasi nah ini kita nonton nih ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan tuh ada tempat duduk di ujung sana tapi tinggi karena aku bawa anak kecil jadi aku cari amannya aja di bawah dan aku berdiri anak-anak ini pada lari ke kiri dan ke kanan karena tempat duduk yang di bawah ini udah penuh sama emak-emak yang lagi nonton anaknya bertanding ya begitulah ya kalau udah ketemu emak-emak tuh ramainya minta ampun ya apalagi acara seperti ini pasti penuh suara emak di ruangan ya tuh lagi ramainya nih mau gol-mau gol emak-emaknya teriak lagi mau gol-mau gol wuh maknya teriak lagi wuh pokoknya wuh semangat para penonton dan pemain ya kita lihat lagi tuh nggak jadi masuk nah jadi ini tegang para penonton ya tuh main lagi waktunya nggak banyak ya karena ini udah final jadi tiga sekolah yang main ya ini SD teluk bayir dan SD haswah kalau nggak salah ya main ya sama SD biatan kecamatan biatan pake ya nah ternyata nggak masuk lagi ya akhirnya emak-emak pada istri-istri ya kalau udah mau masuk bolanya ke gawang nggak jadi lagi masuk jadi uh ramainya ya kalau jaman dulu ya aku tuh SD nya tahun 1991 sampai 1995 ya nggak ada yang pertandingan gini ya fokusnya belajar yang ada paling nyanyi-nyanyi gitu ya baca Al-Quran kalau jaman-jaman dulu ya nggak ada yang seperti ini adanya tuh main kelering bola kasti gitu ya main karet nah kalau kita jaman dulu tahun 90-an ya kalau ini kan sepertinya olahraga modern ya futsal ini jadi kalau sekarang ini rata-rata dimana-mana anak SD tuh sepertinya ada pertandingan futsal ya kalau kita tahun 90-an jaman dulu kan nggak ada yang namanya pertandingan futsal kayak ini palingan ya seperti yang aku bilang main karet bola kasti main kelereng main apalagi jaman-jaman dulu tuh kalau yang seperti ini kan nggak ada gitu ya main apalagi yang namanya pukul pake kayu gitu diangkat lalu dipukul pokoknya jaman dulu tuh banyak permainan-permainan tradisional ya seperti bola-bola kasti gitu ya main pukul kayu sejauh mana baru dihitung pokoknya jaman dulu itu permainan tradisionalnya banyak banget ya seperti main bola takarau badminton dulu aku masih SD masih main sampai pulang mau maghrib aku dulu tuh waktu SD tuh ya ikut main di rumah orang di halamannya aku main bola tenis meja nah sampai aku SMA juga ikut pertandingan bola tenis meja dari SD aku sampai SMA ikut terus kalau SMP dulu tuh aku sepertinya nggak ikut karena nggak ada yang ada tuh cuma masak-masak pertandingannya waktu SD ya nggak sama ya SMP nggak sama sama SD ya jadi kalau sekarang itu banyak sekali permainan-permainan yang modern yang anak-anak SD bisa ikut bertanding ya beda di jaman kita dulu kalau pustal ini sepertinya belum ada kalau jaman dulu itu sepertinya kayak sepak bola takraw itu ya udah ada sampai sekarang pun banyak yang masih mengadakan pertandingan gitu ya bola takraw kalau yang seperti pusal ini sepertinya jaman dulu nggak ada karena kita dulu jaman-jamannya itu banyak permainan tradisional banget gitu ya yang permainan pakai biji asam gitu ya yang kita gali tanah kasih lobang lalu diisi dengan biji-biji asam jaman dulu ya nah ada satu sekolah lagi yang akan bertanding jadi sampai sini dulu video kali ini ya yang udah nonton semoga diberi kesehatan Assalamualaikum dan sampai jumpa di video selanjutnya